2 minggu terakhir sebelum apa penentuan pemain itu kena tipes itu masado sayang itulah apa ini jadi kadang-kadang buat bisa buat pelajaran juga bahwa menjaga kondisi itu sangat penting bagi pemain bola selamat sore kawan-kawan selamat datang kembali di kanal youtube omah balbalan tentu saja bersama saya Miftakul Fahamsah sore ini saya bertamu dirumahnya Dian Fahruddin ini salah satu generasi tuban yang ada di tim nasional karena tuban ini kan bukan arus utama sepak bola tapi ada beberapa putra tuban yang ada di tim nasional kalau yang generasi sekarang Hindrosi Swanto sebelumnya ada Gary Setia dan Dian Fahruddin selamat sore selamat sore kabarnya masih sehat ini Alhamdulillah masih sehat soalnya awai kurus ya kesini menemukan nasi ah ngomong soal Dian Fahruddin ini kan Dian ini dari tuban yang apa ya letaknya jauh di dalam hutan kampungnya di hutan jati SSB nya seingat saya ini ESG Tuban yang latihan di kota Tuban nah proses latihan dulu itu sejak kecil kecil atau ikut SSB nya mulai ini mulai wes besar ya kalau SSB di Tuban itu mulainya waktu saya kelas 1 SMA jadi 1 SMA itu saya sekolah ke Tuban jadi jarak dari rumah ke Tuban itu 60 kilo jadi tiap hari ya kita berangkatnya jam setengah 5 habis subuh nanti pulang sekolah jam setengah 2 kita standby di terminal habis asar baru kita latihan di Lokajaya gitu jadi kalau jadwal latihan ya seperti itu jadi selasa kemis gitu ya selasa kemis kadang kalau ada pertandingan Sabtu Minggu kita kesana kalau misalkan dulu kan ada suratin itu iya kalau persiapan suratin biasa kita tiap hari ya tiap hari saya ke Anu ke Lokajaya pulang jam sampai jam 9 malam di rumah ya tiap hari sampai persiapan selesai itu kan ini kan kampungnya Jatirogo ya iya ini Jatirogo ini wilayah Tuban paling barat paling barat tengah hutan iya tengah hutan perbatasan perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah perbatasan Tuban Rembang tapi posisinya nah ini dari Jatirogo ke Tuban atau dari Tuban ke Jatirogo naik apa ini dulu naik bis gandol mas dulu kan transportasi utama itu ya bis itu bis 3 per 4 itu oh iya iya surabaya musik kerto itu ya hampir seperti itu jadi ya tiap hari naiknya itu aja wis jadi ya dulu kalau ongkosnya mulai dari 100 rupiah sampai 500 rupiah buat anak sekolah itu ya semenang itu biasa dulu anak sekolah gandol gandol buat lantian kan biasa dulu jauh sekali lu Jatirogo 60 kilo 60 kilo PP 120 kilo wah tapi kok ini ya SSB nya baru SMA kelas 1 sangat terlambat ini iya karena waktu itu di Jatirogo sendiri kan belum kenal mas SSB seperti apa eh apa dan latihan sepak bola yang terprogram seperti apa itu belum ada di Jatirogo jadi waktu kecil ya kita latihan kalau punya sepatu bawa sepatu kalau gak latihan kalau gak bawa sepatu misalkan gak punya sepatu kita nyeker ya udah campur jadi satu gitu ya karena kita memang ingin apa ya berkembang dalam main sepak bola akhirnya ada informasi di Tupan ada SSB ya udah saya sekolah ke Tupan sambil sekolah sambil sekolah sepak bola hmm ESG Tupan ini juga SSB nya Indrosiswanto ya iya karena iya mungkin sama kayak Indrosiswanto Giri sama Danu nah iya Danu Rosade dari iya dari BBSG hmm jadi itu binaan dari Semen Gersik contohnya dulu ngomong kan ya perjalanannya Dian Farudin ini kalau kata Dian tadi kan kampungnya di tengah hutan jati ya di apa ya Tupan Pinggir cuma awal perjalanannya ini yang yang menarik ini kok jauh sekali ya dari di Cilegon pertama kelihat muncul itu ya iya bersama pelita Krakat Austin ya iya iya siapa yang bawa ke ke Cilegon hijau sekali nih iya itu modalnya kan nekat saja mas sebenarnya karena kita kan gini dulu itu kalau apa istilahnya habis dari di SSB usia 17 18 itu kita mau kemana sedangkan di Tupan waktu itu kan ini apa istilahnya belum berkembang kayak sekarang ya iya mau kemana terus akhirnya iya ini akhirnya kita ada istilahnya sebenarnya sebenarnya sih saya enggak begitu kenal waktu itu kan waktu itu masih belum begitu kenal terus akhirnya ada informasi bahwa ini ada orang Jatiroge yang jadi pengurus di Pelintang Krakato Steel gimana kalau kamu pergi ke sana nanti siapa tahu jadi pemain bola gitu ya udah karena saya memang tekatnya ingin main bola ya udah saya kesana aja itu setelah lulus SMA ya setelah lulus SMA langsung ke langsung nekat kesana sebenarnya saya juga belum kenal ini dengan kalau saya tebak ini Joko Triono Pak Joko Triono iya karena kan istrinya Pak Joko asli tupang iya kalau udah disebut nama saya kari sama Pak Joko itu sebenarnya karena saya tahunya kan waktu kecil itu Pak Joko kakak yang di Jatirogo jadi iya ada ketua Karangtaruna waktu itu yang ngasih tahu saya kamu gelap itu enggak menang celegon mas Joko ya saya kan enggak tahu mas Joko siapa udah saya kesana aja yang penting kesana dulu nanti ketemu enggak ketemu pokoknya kesana dulu hmm nah waktu itu nyari-nyari mas jadi Pak Joko itu yang mana sih iya 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 saya tanya sama orang pengurusnya pokoknya yang ada apa ininya KS berarti pegawai karangkata setidaknya saya tanya Pak Tengisi yang namanya Pak Joko Triono mana sudah begitu saya dikasih tahu sudah saya langsung ngomong saya dari sini dari sini karena sebelumnya Pak Joko ternyata di telepon sama ketua Karangtaruna yang di kampung itu jadi sudah tahu ada yang datang dari kampung ya saya yang datang terus kenalan gitu aja mas akhirnya ikut tapi ini ya gak diistimewakan kan itu ikut seleksi magang itu ya rekoso ya tetep rekoso mas ini kita kalau gak punya misalkan kalau kita gak punya skill yang istilahnya memenuhi syarat untuk kesitu ya mungkin masa Pak Joko mau atau pengurus disitu mau menerima kita kan ya tapi sebagai pemain muda waktu itu kan kita juga gak terus enak-enakan ini kan gak harus ada setelahnya ada yang dikerjakan lah disitu supaya kita bisa masuk ke tim dan waktu itu Pak Joko ngasih saya ini istilahnya tugas bahwa sebelum kamu latihan kamu harus mempersiapkan sarana latihan dulu kayak minum kayak bola kayak apa itu saya persiapkan dulu setelah selesai baru saya boleh ikut latihan ini kayak itu hanya ngenger lah kayak tugasnya kalau istilah sekarang kitman kayak dulu pembantu umumnya jadi jadi kitman sama sarannya jadi kitman baru boleh ikut latihan bola gitu nanti kalau setelah setelah latihan selesai ya kita membersihkan itu apa sisa-sisa betul plastik atau apa kita supaya lapangan bersih kembali waktu itu pemainnya top-top sebenarnya perangkat taustil waktu itu ada hiper agus dari arema itu agus lupa saya agus agus purwanto agus purwanto itu terus ada nuralim ada haples ada awliya seregar mamad rituar restu kartiko terus ya masih banyak ada selamat riyadi ada ini Isprianto dan dan itu macam-macam rasanya itu dari tuban terus lihat pemain-pemain yang dulunya dilihat di tv apa ini yang pertama agak ini ya winder lah karena kita kan dari desa sebagus-bagusnya pemain dari desa kan ya mas Mif tau sendiri kan maksud kemampuannya segitu aja terus kita lihat pemain yang sudah jadi bahkan pernah ada yang di itali main di klub di pelita kita skillnya ternyata lebih jauh di atas kita makanya dari itu terus ya akhirnya kita harus belajar kan jadi kita belajar saya belajar dari pemain-pemain senior itu gimana cara bermain bola dengan baik gimana cara meningkatkan kondisi fisik dengan baik ya saya belajar dari mereka-mereka itu artinya di pelita juga nambah latihan sendiri waktu itu iya nambah sendiri bahkan saya ingat waktu itu omongan Pak Joko itu dia harus nambah lari sendiri gitu jadi ya kalau misalkan selesai latihan ya kita kan perlengkapan ditaruh di apa stadion itu mas karena dekat langsung dengan lapangan jadi habis latihan kita beres-beres pemain pulang ke mes ya kita nambah sendiri nah ini jadi pelajaran buat teman-teman pemain-pemain muda itu di pelita krakatostil satu musim aja iya habis itu pulang ke tuban pulang ke tuban 2002 2002 2000 sampai akhirnya sempat kan di tuban sementara waktu kita ngisi apa istilahnya waktu kosong ya kita tetap latihan tiap hari tetap latihan terus jadi waktu itu kita bingung juga saya bingung mau kemana gitu kan tiba-tiba ada teman yang nawarin jadi kamu mau gak ke Malang main bola di Malang terus ikut mana persema atau arema saya bilang gitu kan karena sebelumnya sudah pernah di pelita krakatostil ternyata bukan nawarin di persema atau di Malang di arema tapi teman saya ini nawarin di internalnya jadi di setelah di amatirnya hmm ya kompetisi internalnya persema Malang persema itu terus ya mau gimana lagi ya sudah kita terima aja nama klubnya apa ya ini kan penting ini ABM STIE Malang Kucekwara hmm di ABM Malang itu waktu itu ikut divisi utamanya persema ya persema iya lah Alhamdulillah dari tahun sekitar 2003 2002 2003 2003 2004 Alhamdulillah dua musim saya disitu bisa juara internalnya persema karena kedatangan Dian Faruddin mau langsung juara juara sama-sama 11 orang mas wajah kalau sendiri main catur jangan-jangan faktor Dian langsung jadi juara dan dari situ ya akhirnya naik ke persema Malang itu ya akhirnya tahun 2004-2005 kita istilahnya promosi ke persema Malang nah ini di persema ini kan juga menarik Dian kan mainnya di belakang ya iya di stopper nah waktu itu persema punya stopper bayu suta sama efek yanuar iya iya bisa mengimbangi bahkan bisa menggeser bisa mengambil satu posisi itu apa yang dilakukan ini kan kok ini kan dua-duanya sudah sebelumnya sudah patent iya iya muncul Dian Faruddin tergeser iya karena iya karena istimewa emang enggak lah kita karena ini masa pak iya mungkin kata pepatah itu apa ya kerja keras tidak akan mengkhianati hasil ini karena setiap hari kita karena memang waktu itu mungkin saya kan peramakannya kurus mungkin jadi kalau enggak diimbangi dengan latihan fisik yang keras atau mungkin iya belajar main bola pintar juga kebetulan waktu itu yang ngajarin saya mas Eko terima kasih mas Eko Eko Purjanto iya waktu itu beliau yang mengajari saya dasarnya main bola untuk posisi stopper itu gimana cara interceptnya gimana cara bagi bola kan kita building dari belakang itu kan awalnya dari stopper dari belakang dulu kan kalau kita building serangan itu build up serangan itu itu ya kita pelajari terus mas terus sambil kita benahi fisik saya ini yang kurus ini yang katanya kalau tenggoran jari-tenggoran itu kalah ya itu tiap hari latihan ini sampai pada akhirnya ya akhirnya bisa mengambil salah satu posisi di stopper di persema itu mas alhamdulillah mulai dari situ terus karir alhamdulillah bisa itu pelatihnya om danur windu ya ini dulu berarti pertemuan sebelumnya di pelita om danur windu juga di pelita ketemu om danur di malang ketemu om danur rezeki ini sama om danur iya terima kasih dari dari persema ini akhirnya bisa tembus tim nasional yang kalau gak salah kan musim 2006 itu ya ada masuk seleksi tim nasional 2006 kita masuk sama bayu terus untuk yang 23 dari persema itu ada pitona sama amat bislami jadi ya alhamdulillah untuk itu persema menyumbang 4 pemain untuk tim nasional yang senior bayu suta sama saya diang farudin ikut peter white itu ya merdeka game terus sempat ke cina pemusatan latihan itu ini kan yang persiapan piala asia 2007 persiapan asia piala asia 2007 itu waktu kita tuan rumah itu kan ya sayangnya belum bisa lanjut sampai ke puncaknya itu karena kenapa ini dua minggu terakhir sebelum penentuan pemain itu kena tipes itu masado sayang itulah apa ini jadi kadang-kadang bisa buat pelajaran juga bahwa menjaga kondisi itu sangat penting bagi pemain bola jadi itu kesalahan saya dulu seharusnya saya enggak makan sembarangan jadi karena makan sembarangan itu karena kita enggak disiplin sama diet yang disediakan sama tim pelatih jadi itu jadi untuk main-main bola yang baru atau yang mau yang yang ini yang akan mulai itu ya kalau dikasih diet pelatih itu harus disiplin diaksanakan itu biar kondisinya enggak nge-drop mas jadi dan itu waktu itu karena makan sembarangan terus kena tipes itu jadi saya kan seneng mie ayam mas habis itu makan mie ayam enggak makan di hotel waktu itu pelanggaran berat itu akhirnya enggak ikut makanya enggak ada namanya di sekuat iya yang untuk Piala Asia 2007 itu ya kecoret dulu udah pulang dulu dari ketika pulang dari tim nasional itu masuk lagi pelita ya iya ke pelita ke pelita tapi titiknya ini menemukan gelar juara musim berikutnya ikut ke ke Sriwijaya itu alhamdulillah juara dua kali iya double winner arek tuban emang us apa ini dari tengah hutan main tim nasional tengah alas main tim nasional juara liga juara kopa dua kali bersama Sriwijaya kopa yang finalnya di final di GBK sama Persipura itu iya kita menang adu penalti lalu final liga indonesianya di di Jala Arupah lawan PSMS Medan lawan PSMS Medan nah ini biasanya kalau ada di squad juara itu kan akan dipertahankan tapi waktu itu pindah kalau tidak salah pindahnya ke Persela Lamongan iya 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 ini karena kangen rumah tuban makanya memilih dekat ke Persela atau memang ada sesuatu di Sriwijaya waktu itu ini bahaya iya karena kan squad juara biasanya kan dipertahankan iya iya itulah mas seperti yang ini kan mungkin waktu itu ada sedikit miskomunikasi dari sama tim pelatih juga jadi ini akhirnya saya ke Lamongan gitu jadi sembari memang Lamongan dekat sama tuban ya jadi yes kayak balik kampung lah padahal sebenarnya itu sempat juga ada waktu itu kalau gak salah ditawar Persi Bandung kan iya pernah ke Bandung juga cuman di di Lamongan itu sebenarnya waktu awal itu sudah sudah ada penawaran waktu itu kan di Lamongan jadi ya sekalian di di Lamongan aja lah pulang Bandung juga terus akhirnya kita balik ke Malang mas tahun 2010 itu kan iya kita ke Persema terus di PSSI ada apa ada dualismo waktu itu yang satu PSSI yang satu LPI entah apalah namanya itu akhirnya karena Persema condong ke LPI jadi kita akhirnya ikut ke LPI juga nah kebetulan waktu itu dapat timnya di Solo jadi Persi Solo ya Solo FC Solo FC ya terus tahun keduanya baru Persi Solo yang LPIS karena ada Persi Solo LPIS sama PSSI di apa Gotong Royong atau apa ini persis Gotong Royong oh itu jadi ya itu lah mas terus akhirnya dua tahun di Solo ganti lagi sempat di Semarang sempat di pokoknya keliling-keliling terakhir kita di Persida Sidoarjo cuma ada satu ini perjalanan yang menurut saya sangat jauh kan main di Persi Tembilahan iya jauh sekali Tembilahan ada di Rio kok sampai disana dulu itu prosesnya gimana ceritanya sebenarnya habis dari Lampungan itu saya dapat tawaran dari Om Freddy kalau kalau Freddy masih inget ya Om Freddy Muli itu telepon saya bahwa dia bawa tim si Davon oh iya Davon Soro Davon Soro kan dari Papua tim dari Papua waktu itu mas bayangan saya itu Davon Soro itu kita nanti lantian di Papua sedangkan waktu itu istri saya itu hampir tua sebenarnya pengen cari tim yang deket-deket aja biar bisa dampingin istri melahirkan lah ternyata itu kok setelah saya menolak dengan halus kasarannya senolak lah saya enggak ini sama si Davon loh ternyata si Davon kan humblasnya di si Dorja di sini main di sini salah lagi saya akhirnya saya terima malah di tembilahan sedangkan tembilahan itu jauhnya minta ampun jauhnya minta ampun jadi kita perjalanan dari pesawat Surabaya ke Pekan Baru dari Pekan Baru itu masih 9 atau 10 jam lagi masuk ke tembilahan malah jadinya enggak jadi di Davon Suru yang sebenarnya mainnya latihannya di Sido Arco bersama Om Freddy Mursi Tevendi waktu itu ke tembilahan tambah kita dapat tembilahan tambah jauh lagi akhirnya istri melahirkan malah saya enggak bisa mendampingi ini kalau ngomong soal istri ini kan bekerja di bandara istrinya ini pertemuannya karena dulu sering ketemu waktu jalan langsung kalau ngelibet terus akhirnya dapat ya Alhamdulillah karena waktu mau naik pesawat boarding dulu ini cocok dulu bandara kan Johanda kan masih kecil kan kita keluar masuk lihat situ kan jadi ada tenan-tenan apa apa kebetulan istri saya dulu kan kerjanya di tenannya polo itu kan kan dekat masuk ini kan pintu masuk pintu masuk kita lewat polo itu ya cocok ya di telatnya ini dapet Alhamdulillah ini yang agak menarik juga ini kan menurut saya karena Dian Fahruddin ini kan dari Tuban tapi lama dan sampai sekarang kan tinggalnya di Sidoarjo padahal gak ada apa ya gak ada persinggungan secara keluarga gitu di Sidoarjo karena Dian Tuban istrinya kan jombang tinggalnya di Sidoarjo kenapa pilihannya di Sidoarjo ini iya waktu itu kan waktu kita masih saya masih jadi pemain gitu kan kalau jeda kompetisi dulu kan jeda kompetisi gak sekarang kalau sekarang jeda kompetisi sebentar kita dulu bisa berbulan-bulan liburnya jadi waktu itu kalau kita pulang ke Tuban itu apalagi ke Jatirogo ke pelosok kita mau cari latihan sparing apa istilahnya partner latihan yang yang sama kayak kita itu susahnya minta ampun di sana karena ya namanya di kampung ya sebab bolanya ada yang pakai sepatu ada yang enggak kita kalau pakai sepatu keinjek yang enggak pakai sepatu kan gimana akhirnya saya cari yang gimana tempat yang istilahnya banyak pemain bolanya kebetulan kenalan pertama di Sidoarjo itu ya Cak Kolik itu Nur Kolik itu akhirnya sering main ke rumahnya Cak Nur Kolik ini kita ada kenalan dengan banyak pemain di Sidoarjo karena Sidoarjo ini tempatnya pemain pemain bola akhirnya kita tinggal di Sidoarjo dan kita kalau libur kompetisi ya kita latihan sama hampir semua pemain Sidoarjo bisa main bola semua akhirnya enak ya jadi tetap terjaga itu alasannya tinggal di Sidoarjo bisa terjaga dan Alhamdulillah orangnya welcome sama orang luar jadi kita nyaman disini akhirnya jadi warga Sidoarjo KTV nya Sidoarjo nah ini aktivitas sekarang apa ini karena sudah lama gak main bola aktivitasnya apa ini sekarang ini Alhamdulillah sudah dapat pekerjaan kita saya bekerja di deponya PT Pertamina di Perak mas jadi ada temen juga bola disana kalau boleh saya sebutkan sama Bisri Mustafa sama Koyrul Mas Yudha juga bisa sama saya Sidoarjo semua ini iya Sidoarjo semua ya Alhamdulillah awalnya dari main bola juga jadi main bola itu setelahnya bola itu ya setelahnya berjasa sama hidup saya hahaha besar jasanya sekarang ada di emin ya sehari-hari bekerja di Pertamina iya saya di Pertamina bagian umum lah mas pokoknya hmm tapi tetep main bola kan main bola gak bisa ditinggal mas hahaha iya 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 main bola itu dan kalau gak main bola eh rasanya gatel kakak apa pekel kak apa gimana gitu rasanya ada yang kurang kayaknya hmm jadi ya untung keluarga ngerti lah anak kadang kalau ditinggal kadang ngikut juga jadi gak rewel kalau kita main bola hmm Alhamdulillah istri juga nah ini obrolan bareng Dian Fahruddin ini kata Dian Fahruddin tadi anak tengah alas anak tengah hutan bisa muncul di apa berhentikan sepak bola Indonesia saya sih percaya bahwa obrolan bareng Dian tadi ada banyak nilai yang bisa apa ya diserap lah buat teman-teman pemain muda teman-teman yang sekarang meniti karir mulai meniti karir sebagai pemain bola apa ada banyak hal yang bisa diambil dari ceritanya Dian itu dulu kawan-kawan obrolan sepak bola di Oma Balbalan kali ini kalau mau menikmati obrolan sepak bola tetap disini di Oma Balbalan selamat suri selamat suri terima kasih mas sama-sama kenapa suri karena suri adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola